Hai Assalamualaikum semua, jumpa lagi nih bersama dengan JJ di TV Jurnal, channel opini politik yang akan menghangatkan suh politik di tanah air dengan sajian jauh lebih segar dan pasie bukan hoax. Ayo bantu JJ untuk bangun channel ini sama-sama agar semakin besar dan bermanfaat untuk banyak orang dengan cara klik tombol like, subscribe dan juga komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Sandiaga Uno memang biangnya masalah. Ditulis oleh Eko Wibowo di SeaWorld.com Sebenarnya apa alasan Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Demokrat Berkoalisi ya? Kalau tujuannya hanya untuk bersenang-senang, hura-hura atau daripada tidak ada kerjaan mungkin bisa dimengerti. Tapi kalau tujuannya untuk memenangkan ajang pemilihan presiden di tahun depan, agaknya lebih baik ditinggal ngupi saja. Kenapa? Habis gimana? Di saat kompetitornya kompak berkampanye, si koalisi Indonesia Adil Makmur ini malah sibuk dengan urusannya masing-masing. Berisik, lempar-lemparan kardus, serbutan kursi, korupsi, belot-membelot, berhoksria, hingga ancaman mogok kampanye. Kan aneh ya, masa yang namanya kampanye tapi malah ogah kampanye? Hahaha, membingung kan? Namun bila telisik lebih mendalam, halah akan masalah sebenarnya patut diduga ada pada seseorang sosok laki-laki berbibir basah, bersatu santri dus ulama dan dikaruniai berlebih harta duniawi. Cik, 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 mau. Sosok tuan berkantong tebal tersebut tidak lain tidak bukan adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Memang sosok ini ibarat charges sekaligus powerbank bagi Pak Prabowo dan Gerindra. Saat ini Prabowo dan Gerindra sedang lobat akut, habis-habisan karena Pilpres 2014 dan banyak kekalahan pada Pilkada Serentak 2016-2017. Namun bagi rekan koalisi PKS, PAN dan belakang Demokrat, hadirnya Bung Sandi ibarat virus tanpa disadari, kemudian merusak koalisi dan partai pendukung koalisi dari alam. Namun bagi rekan koalisi PKS, PAN dan belakang Demokrat, hadirnya Bung Sandi ibarat virus dan tanpa disadari, kemudian merusak koalisi dan partai pendukung koalisi dari dalam. Ketiga partai tersebut dengan jelas merasakan pengaruh buruk yang datang karena hadirnya Bung Sandi. Seperti contohnya yang pertama, Partai Demokrat. Satu sebagai orang baru dalam koalisi menjadikan Demokrat seakan pantas dikorbankan demi dan untuk dan oleh Pak Sandi. Demi Pak Sandi yang kaya raya, posisi calon wakil presiden untuk Pak Sandi telah disepakati setelah dikeluarkannya kardus berkardus-kardus oleh Pak Sandi. Jelas, Demokrat meradang bertubi-tubi putra mahkota yang digadang-gadang akan berdampingan sebagai pasangan capres-cawapres kandas tertimbun masa lalu kardus. Padahal Demokrat pantas berharap. Sebab dalam berbagai survei pendahuluan, Agus Harimurti Yudhoyono, sang putra mahkota Demokrat berkans paling tinggi untuk menjadi penamping capres Prabowo Subianto. Partai yang kedua, PAN. Partainya Pak Amin mungkin tidak terlalu dirugikan karena kehadiran Pak Sandiaga Uno. Paling-paling hanya karena Ustadz Abdul Somad yang didukunnya ditolak menjadi capres, walaupun merupakan salah satu nama yang direkomendasikan para ulama hasil istimah ulama satu. Namun saat itu ada kompensasi yang cukup lumayan. Namun, belakangan efek samping hadirnya Pak Sandiaga Uno sedikit membesar. Elektabilitas pasangan Prabowo Sandi tidak kunjung meroket. Mendekati elektabilitas petahana pun tidak. Akibatnya, timbo sikap tidak yakin akan peluang Prabowo Sandi. Pengalian dukungan dan lebih mementingkan kampanye Pilek akhirnya menjadi pilihan yang realistis. Partai yang berikutnya, PKS. Mungkin partai dakwah ini adalah korban setia dari kelakuan akal Pak Sandi. Di hadapan Pak Sandi, PKS berasa semacam remah-remah saja, tidak berdaya. Sementara di hadapan PKS, Pak Sandi sangatlah superior. Tak terkalahkan, tiada tanding, tiada banding. PKS hanya bisa plonga-plongo, mengangguk-gangguk, lalu berkata, Ho-oh. Setidaknya, dua kali Pak Sandi berhasil membuat PKS mati ke atas, sekaligus mati kutu. Pada persiapan pilkada dikait 2017, PKS tanpa wakil sehingga hanya bersatu sebagai partai pendukung. Selanjutnya adalah saat penentuan calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Di saat itu, situasinya mirip dengan yang dialami PAN. Endingnya pun sama persis. 500 miliar masing-masing dari Pak Sandi berhasil membuat keduanya diam dan tersenyum. Namun bagi PKS, senyum tersebut tidaklah bertahan lama. Muncul kekecewaan kader pada level bawah. Keinginan untuk mendapat bagian diduga menjadi penyebabnya. Dan yang lebih penting, PKS yang menjadi langganan sebagai partai pelengkap penderita, membuat kader-kader tersebut merasa tidak berharga. Belum cukup, Pak Sandi secara tidak langsung masih mungkin membuat PKS lara merana lagi. Kursi DKI 2 yang ditinggalkannya, kini menjadi rebutan dengan Gerindra. PKS merasa bahwa setelah berbagai penderitaan panjang melelahkan dan penuh kegagalan akibat terlalu sering mengalah, hehehe lebay bener, inilah saat ia mendapatkan haknya. Dan yang berikutnya adalah untuk Gerindra sendiri. Walaupun katanya sudah mengundurkan diri, Citra sebagai politisi Gerindra masih tetap akan melekat pada Pak Sandi. Dipilihnya Pak Sandi sebagai pendamping Pak Prabowo, belum signifikan membuat pasangan ini terlihat nyata sebagai penantang petahana yang handal. Justru kemungkinan besar malah akan membuat Pak Prabowo stagnan, apalagi tidak terlihat kampanye kompak dan terkonsep rapi dari kedua tokoh ini. Sebagai akhir, begitulah kesaktian yang dimiliki oleh Pak Sandi. Kesaktian langka untuk menyakiti teman tapi tetap bisa berteman, membuat teman dus korban tetap merasa dan mesra dalam satu koalisi. Hubungan yang aneh dan yang bila dibaratkan sering diajak jalan, sering diajak makan, dan sering dimentain saran, tapi tetap saja tidak pernah jadian. Paham belum? Hashtag Jokowi lagi. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk tulis komen Anda di kolom komentar, subscribe, like, dan share di sosial media kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. JJ pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.